Intro Ini kita membahas mengenai kolesterol Terutama tentu sesuai dengan kompetensi saya sebagai dokter gizi medik Jadi lebih ke arah nutrisinya atau bagian dari gizinya seperti apa Tapi nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja sebenarnya Tata laksana dari ketika kita mengalami kolesterol tinggi Itu seperti apa, harapannya seperti apa yang ingin dicapai Dan bagaimana sih sebenarnya cara-caranya Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai kolesterol Saya mau membahas sedikit mengenai apa sih sebenarnya kolesterol itu Jadi kolesterol itu adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh Tetapi juga berasal dari makanan yang kita konsumsi Terutama dari makanan hewan Sebelumnya sebenarnya kolesterol itu kan mungkin kita menganggapnya Aduh bahaya banget nih buat kesehatan kita Terus mau kita hindari, betul-betul mau kita hindari Atau sama sekali tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kolesterol Tapi ternyata ibu dan bapak sekalian Kolesterol sebenarnya dalam jumlah yang cukup Itu punya manfaat Manfaatnya apa saja Kalau kemarin ya kita sempat membahas untuk anak-anak Ketika bayi hingga usia balita Atau sudah mau mendekati usia remaja Kolesterol itu ternyata digunakan sel saraf Untuk mengisolasi sel sarafnya Jadi untuk pertumbuhan otak dari anak-anak kita Jadi sepenting itu ketersediaan kolesterol di dalam tubuh anak-anak kita Terus untuk orang tua nih Atau untuk usia yang produktif Atau untuk orang dewasa Secara umum kolesterol itu punya fungsi adalah Membantu untuk memproduksi vitamin Terutama untuk vitamin D Lalu sejumlah hormon Hormonnya ini antara lain hormon stres Itu kita biasanya sebut sebagai hormon kortisol Lalu yang paling sering juga disebut adalah hormon seksual Hormon seksual ini ada estrogen untuk perempuan atau wanita Dan testosteron untuk laki-laki Serta ada juga hormon progesteron di dalamnya Dan fungsi yang terakhir yaitu Untuk membantu asam ampedu untuk mencerna lemak Jadi sebenarnya dalam jumlah yang cukup Kolesterol itu tetap diperlukan oleh tubuh kita Jadi gak boleh sama sekali nih Gak boleh konsumsi kolesterol Atau udah deh saya mau menghindari betul-betul nih Supaya gak ada kolesterol yang masuk di dalam tubuh saya Itu juga tidak baik Tetap harus ada yang kita konsumsi Tapi kita pilih mana sih yang baik Mana sih yang berguna untuk tubuh kita Kalau di dalam bahasa medis Itu ada tiga jenis kolesterol Ibu dan bapak sekalian Di dalam darah Kolesterol itu dibawa oleh darah ya Lalu berikatan dengan protein Jadi dia ada ikatannya nih Bareng jalannya gak sendirian Jalannya bareng-bareng sama protein Disebut sebagai lipoprotein Nah ini ada tiga jenis lipoprotein di dalam tubuh kita Yang pertama itu adalah low density lipoprotein Atau LDL Ini adalah lipoprotein dengan kepadatan yang rendah Jadi agak renggang-renggang bentuknya Tugasnya ini adalah membawa kolesterol Liver dari Jadi dari Setelkan oleh lambung Terus masuk Diserap Lalu diangkut nih Ke dalam Untuk kemudian ke seluruh tubuh Itu yang bawa Yang bawa kolesterolnya ini adalah Si LDL itu Jenis LDL Kemudian jenis yang kedua Yaitu high density lipoprotein Ini punya kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan LDL Tugasnya berkebalikan dengan si LDL Tugasnya itu membawa balik kolesterol dari sel-sel tubuh Jadi dari bagian sel-sel di tubuh kita ya Terus dibawa balik ke hati Atau ke liver kita Nah si LDL ini Sering kita sebut sebagai kolesterol jahat Setara LDL sering disebut sebagai kolesterol baik Lalu ada jenis yang ketiga Yaitu triglycerida Triglycerida ini adalah lemak Yang berasal dari makanan Yang kita konsumsi Jadi berasal dari luar gitu ya Berarti lemak yang berasal dari makanan yang kita konsumsi Lalu diubah nih Oleh metabolisme tubuh kita Menjadi triglycerida ini Ini deket-beket mau kurban ya Kita makan Terus ada yang berlebih sedikit Maka biasanya yang itu Yang surplusnya itu Akan disimpan oleh tubuh kita Ibu dan bapak sekalian Disimpan biasanya bisa di bawah kulit kita Jadi seperti lemak gitu ya Atau kemudian ada juga yang kalau sampai Nah kalau hanya sedikit-sedikit lebihnya Biasanya itu disimpan di bawah kulit kita Gunanya nanti inginan Atau pas kita olahraga Terus kebutuhannya kurang Itu akan diambil Diangkut lagi sama tubuh kita Untuk dibakar Sebagai sumber energi Tapi kalau lebihnya banyak Ibu dan bapak sekalian Belum sempat nih diolah Belum sempat dipecah Belum sempat diangkut balik Sama tubuh kita Untuk digunakan sebagai energi Tapi masuk terus Masuk terus Lebih terus Lebih terus Lebih terus Akhirnya Menumpuklah Si triglycerida ini Oke Sebentar Di sini saya mau puter Video pendek Saya puter ulang lagi dulu Kita lihat Ini yang bentuknya Lempeng-lempeng ini Itu adalah Sel darah tubuh kita Sel darah merah Yang kita lihat Sebagai lorong ini Itu adalah Kepuluh darah Sementara yang kuning-kuning Ibu dan bapak Adalah Tumpuk Lestrol Mungkin saja Berlebih Atau kemudian Sedikit sekali Lebihnya dikit Banget Tetapi sedikit itu Ternyata bisa juga Menghambat Laju Kecepatan Dari sel darah tubuh kita Jadi yang tadinya Wah Kayak Misalnya di dalam Pipa gitu ya Terus di dalam pipa itu Ada lumut Nah airnya Kalau lumut kan licin ya Ibu dan bapak Lumut lengket gitu Jadi sel darahnya Dia bisa Cepat banget Tapi karena ada Lumut yang lengket ini Kemungkinan Si sel darah merahnya Itu ada yang Nempel Ada yang nempel Sama lumut itu Ada yang nempel Sama kolesterol Yang berlebih tersebut Sehingga Ada dua kemungkinan Si sel darah merah Yang menempel itu Akan menimbulkan Timbunan Atau kemudian Ada pelekatan Atau kemudian Bertambah lagi Bertambah lagi Kolesterolnya Yang Yang Kita konsumsi Yang banyak Ditumbun oleh tubuh Si pipanya Menyempit Lumutnya terlalu banyak Jadi si pipanya Menyempit Yang harusnya Darahnya banyak Lewat Akhirnya Kemudian Cuma sedikit Ini ilustrasi Yang kedua Nah Ini yang tadi Saya sebut Si pembuluh darahnya Atau pipanya Menyempit Mungkin Harusnya Sel darah merah Yang lewat itu Bisa Satu RT Misalnya ya Satu RW Banyak nih Atau jangan Satu RWD Satu kota gitu Satu kota bareng Semuanya lewat Tetapi karena Pembuluh darahnya Menyempit Karena ada Kolesterol yang tinggi Dan kemudian Menumpuk Ini mengakibatkan Yang keluar di ujung Itu cuman Cuman Kepala keluarga Sepuluh lagi Dikit Ini Biarnya kita Waspadai Kan ada beberapa Kemungkinan Yang tadi Seperti Mbak Cika Sebut Itu adalah Struk Struk itu ada dua Ada yang Iskemic Atau non-hemoragik Jadi ketika Pembuluh darah ini Menyempit Otomatis kan Sel darah merahnya Ini Berkurang ya Sementara Sel darah merah itu Tugasnya apa Ibu dan Bapak sekalian Untuk mengakut oksigen Ketika oksigennya Kurang Tapi yang disini Sudah sedikit Oksigennya Akhirnya Ada Bagian dari organ tubuh Yang kekurangan oksigen Sama sekali Tidak disigen Akhirnya Kemudian Ada yang bagian yang mati Nah Pembuluh darah Atau bagian tubuh Yang tidak tersupply Oleh oksigen Kalau kejadiannya Di otak Itu yang akan Menimbulkan Disebut sebagai Stroke iskemic Jadi tiba-tiba Ada bagian otak Yang tidak tersupply Oksigen Jadi ada bagian yang mati Atau Kemudian Yang kedua Karena pembuluh Darahnya menyempit Yang disini Menumpuk 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 Darahnya makin banyak Gitu ya Terus Lama Makin kenceng nih Akhirnya Yang ada di Bagian Proximal Atau bagian yang dekat Kesini ya Itu akan Memengkak 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 Akhirnya kemudian pecah Kalau itu terjadi Di otak kita Itu biasanya disebut Stroke hemorrhagic Jadi Ada pembuluh darah Di otak Yang kemudian pecah Dan menimbulkan Sakit Atau gejala Stroke Kalau Kejadian Pembuluh darah Seperti ini Terjadi di jantung Maka akan Menimbulkan Kejadian serangan Jantung Atau kemudian Jadi gagal jantung Gagal jantung Misalnya ada Satu sisi Dari Bilik Dari bagian jantung Yang membengkak Sekali Atau kemudian Ada gagal jantung Pecah juga Bisa jadi Seperti itu Jadi di organ lain Seperti apa Bisa saja Kemudian kolesterolnya Menumpuk Di dalam liver Padahal tadi ya Liver Satu Kerja Untuk Kolesterolnya Kalau Numpuk Di dalam liver Otomatis Jadi Penyakit Cirosis Atau kemudian Ada penyakit Di livernya Jadi Memang Kolesterol yang Terlalu tinggi Di dalam tubuh kita Punya efek Yang sangat Jelek Atau bahkan Justru akan Mengganggu Atau Menimbulkan Kematian Dan Sangat kita Tidak harapkan Terjadi Pada kita Atau keluarga Kita Ya Sebelum Masuk ke Pembahasan Lebih lanjut Ini saya Mau bahas nih Ibu dan Bapak Sekalian Mengenai mitos Atau fakta Tentang kolesterol Yang pertama Kolesterol tinggi Hanya mengenai Orang gemuk Menurut Ibu dan Bapak Itu mitos Atau fakta Boleh Boleh diketik Nijet Sambil diketik Ya Ibu dan Bapak Sekalian Yes Betul banget Terima kasih Ibu dan Bapak Sekalian Sudah Langsung menjawab Betul sekali Mitos Jadi Kolesterol tinggi Itu Tidak hanya Mengenai Orang gemuk Sagi Atau Pada orang-orang Yang punya Status gizi Normal Tetapi Gaya hidupnya Tidak baik Kemungkinan Dia Menggunakan Rokok Atau Kemudian Dia Mengkonsumsi Alkohol Berlebihan Dan lain sebagainya Tetap Resiko Untuk kolesterol Yang menjadi tinggi Itu tetap Bisa terjadi Mitos ya Terus Yang bisa Kena kolesterol Tinggi Hanya laki-laki Itu mitos Atau Fakta Kira-kira Yes Betul Banget Wah Ini mah Udah Jago-jago Semuanya Kayaknya Betul Betul Banget Jadi Kolesterol tinggi Itu Tidak hanya Terjadi Pada laki-laki Saja Terbaik Kata Justru Ketika Di Pergeseran Orang-orang Yang Ket Karena Kolesterol Yang tinggi Itu Di atas Usia 45 tahun Tetapi Sekarang Bisa ditemukan Kasus Pasien-pasien Yang datang Dengan Kolesterol Yang tinggi Itu Di usia 20 tahun Jadi Baru Mentas Dari Remaja Mau Masuk Ke Dewasa Muda Ternyata Kolesterolnya Udah Tinggi Dan Itu Juga Banyak Terjadi Pada Yang Gendernya Perempuan Jadi Mitos Kalau kolesterol Tinggi Ini Hanya Terjadi Pada Laki-laki Nah Ini Berhubungan Dengan Mitos Yang Berikutnya Kolesterol Yang Tinggi Yang Terus Menerus Terjadi Akan Menurunkan Libido Mitos Atau Fakta Jadi Kalau Kita Berkata Mengenai Libido Berhubungan Dengan Hormon Seksual Yang Tadi Di depannya Hormon Seksual Itu Dari Ada Estrogen Ada Progesteron Terima kasih Ibu Francisca Dan Bapak Agung Betul Ketika Kolesterol Terlalu Berlebihan Otomatis Kolesterol Yang harusnya Digunakan Untuk Mensuplai Pembentukan Dari Hormon Hormon Seksual Itu Justru Akan Berkurang Ketika Supply Dari Kolesterolnya Itu Berkurang Otomatis Akan Berhubungan Dengan Seksualitas Jadi Libido Itu Akan Menurun Nah Ini Berkaitan Memang Dengan Mitos Yang Kedua Yaitu Sering Dianggap Yang kena Kolesterol Tinggi Ini Hanya Laki-laki Karena Memang Biasanya Ketika Bapak-bapak Mengalami Keluhan Libidonya Menurun Itu Agak Lebih Wah Kenapa Nih Aku Kayaknya Ada Apa Nih Ada Sesuatu Nih Yang Buat Libidonya Menurun Akhirnya Kemudian Dicek Ternyata Kolesterolnya Tinggi Itu Berkaitan Tetapi Kalau Di Perempuan Mungkin Keluhan Itu Tidak Lantas Diperiksakan Padahal Sebenarnya Ketika Misalnya Perempuan Dengan Usia Dewasa Mengalami Penurunan Libidonya Sebenarnya Bisa Juga Untuk Cek Apakah Kolesterolnya Tinggi Atau Tidak Biasanya Akan Berhubungan Lalu Ini Mitos Dan Fakta Berikutnya Kolesterol Tinggi Cukup Minum Obat Tidak Perlu Diet Atau Ubah Pola Hidup Ini Mitos Sangat 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 Mitos Karena Tata Laksana Untuk Kolesterol Yang Tinggi Itu Yang Pertama Justru Dengan Mengubah Pola Hidup Dan Perubahan Diet Ketika Perubahan Diet Atau Pola Makan Serta Mengubah Pola Hidup Sudah Dilakukan Tetapi Tidak Ada Progres Yang Baik Baru Dian Diberikan Obat Jadi Tidak Kebalik Dulu Baru Ubah Diet Atau Obat Dulu Di Ubah Makannya Itu Kebalik Jadi Harusnya Diet Dulu Perubahan Diet Dulu Ubah Tidak Signifikan Baru Mengkonsumsi Obat Obatan Terus Tanda Kolesterol Tinggi Adalah Kepala Dan Bahu Berat Ini Sering Bala Kadang Kalau Aduh Saya Habis Bahu Tidur Nih Terus Kayaknya Kepala Bahu Saya Terus Saya Coba Beraktif Tapi Kok Masih Pegel Apa Salah Bantal Tapi Kok Kayaknya Salah Bantal Berhari Hari Oh Kayaknya Kolesterol Normal Normal Jadi Sebastrol Tinggi Bergesarnya Kolesterol Tinggi Itu Tidak Bergejala Tapi Gejalanya Akan Muncul Ketunan Dengan Penyakit Yang Lainnya Atau Sudah Ada Komplikasi Sesimpel Misalnya Kemudian Mengalami Nggak Simpel Sebenarnya Kemudian Kolesterol Tinggi Dibarengi Dengan Hipertensi Atau Kolesterol Tinggi Dibarengi Dengan Diabetes Sudah Terkena Diabetes Melitus Kolesterol Tinggi Kemudian Dialami Mungkin Ada Gangguan Pada Ginjal Nah Itu Biasanya Baru Atau Ada Keluhan Keluhan Pada Pasien Nah Yang Terakhir Rokok Dan Alkohol Akan Meningkatkan Jumlah Kolesterol Total Kolesterol Ini Sebenarnya Sudah Banyak Sekali Riset Yang Membuktikan Bahwa Nikotin Dantar Di Dalam Rokok Memang Yang Meningkatkan Jumlah Kolesterol Yang Signifikan Dan Meningkatkan Banyak Sekali Penyakit Tetapi Untuk Alkohol Ini Masih Banyak Sekali Studi Yang Dilakukan Ya Ibu Dantar Sekalian Ada Yang Mengatakan Ketika Mengkonsumsi Jenis Bier Jadi Alkohol Itu kan Saya Kurang Paham Karena Tidak Mengkonsumsi Ada Kurang Ada Dua Jadi Kalau Yang Bier Ini Bisa Bisa Meningkatkan Jumlah Kolesterol Terutama Kalau Konsumsi Berlebihan Bentuk 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 Ata Anggur Yang Jumlah Akan Meningkatkan Kolesterol Baik Tapi Itu Kita Tidak Bisa Ambil Oh Berarti Minum Wain Aja Atau Minum Anggur Aja Enggak Tetap Kalau Misalnya Ketika Sudah Ada Kolesterol Tinggi Tetap Harus Diubah Pola Hidup Nggak Lantas Kemudian Oh Ganti Yang Tadi Sebelumnya Konsumsi Beer Terus Diganti Jadi Konsumsi Wain Yang Enggak Kalau Bisa Dihindari Oke Untuk Kadar Kolesterol Orang Dewasa Seperti Ini Sekalian Itu Kolesterol Total Jadi Biasanya Kita Lihat Oh Saya Mau Cek Profil Kolesterol Saya Cek Ke Laboratorium Atau Cek Pemerintah Itu Yang Normal Alah Kurus Per Desiliter Tetap Angka-angka Masih Bisa Dianggap Sebagai Ambang Batas Normal Yaitu Diangka 200-239 Miligram Per DL Tapi Kalau Angkanya Sudah Lebih Dari 240 Miligram Per DL Itu Berarti Sudah Dianggap Tinggi Kalau HDL Tadinya Yang kolesterol Disebut sebagai Kolesterol Baik Dianggap Kalau normal Itu kurang dari 40 Miligram Per Desiliter Eh sorry Yang baik adalah 40 miligram Per desiliter Kalau Kurang dari 40 miligram Biasanya Dianggap Tidak memenuhi Untuk syarat Kesehatan Sementara Kalau LDL Itu kurang dari 100 miligram Per desiliter Dimana 130 Sampai 150 miligram Per DL Itu Masih Bisa Dianggap Dalam Batas Normal Sementara Kalau Sudah Lebih Dari 160 Miligram Yang terakhir Dari 49 Miligram Dimana 150 Sampai 199 Miligram Per DL Ini Masih Bisa Saja Dianggap Dalam Batas Normal Sementara Kalau Sudah Di Atas 200 Miligram Per DL Ini Sudah Tinggi Kenapa Masih Ada Ambang Yang disebut Sebagai Ambang Batas Ini Yang Bisa Saja Disebut Sebagai Batas Normal Karena Memang Ada Kondisi Kondisi Dimana Bisa Terlingkat Tapi Bukan Menggambarkan Diagnosa Bahwa Kolesterol Tinggi Itu Secara Seanggap Namanya Dislipidemi Jadi Kolesterol Akan disebut Sebagai Dislipidemi Nah Pada Kondisi Misalnya Pada Kehamilan Pada Ibu Hamil Itu Bisa Kolesterol Tinggi Dari Kolesterol Terigliser Misalnya Yang Harusnya Puasa Ada Pertimbangan Ketika Misalnya Puasa Dulu 12 Sampai 14 Jam Lalu Ternyata Enggak nih Puasa deh Saya Langsung Dalam Range Yang Dalam Bang Rumah Itu Atau Dalam Ambang Batas Itu Biasanya Harus Di Ulang Lagi Modifikasi Dulu Modifikasi Gaya Hidup Terus Diulang Lagi Untuk Memastikan Masuk Dalam Nusa Kolesterol Nah Dislipidemi ini Kurang lebih Ditandai Dengan Di Secara Total Secara Keseluruhan Kolesterol Tinggi Atau Dislipidemi ini Ditandai Dengan Kolesterol Totalnya Lebih dari 200 Miligram Trigliceritnya Lebih dari 200 Miligram Per Desiliter Penyebab Kolesterol Tinggi Atau Dislipidemi Itu Ibu Dan Bapak Benarnya Bisa Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Ada Sleep Primer Ini Adalah Memang Ada Gen Kita Ibu Bapak Sekali Yang Kita Mengkonsumsi Makanan Harus Orang Normal Gitu Ya Udah Makanan Itu Akan Dipakai Untuk Kebutuhan Energi Tubuh Kita Terus Misalnya Konsumsinya Berlebihan Banget Oke Akan Disimpan Kita Kalau Dikonsumsinya Berlebihan Terus Menerus Barulah Kolesterol Lipider Bisa Mungkin Kolesterolnya Terlalu Baik Orang B Dia langsung Bisa Disimpan Akhirnya Kolesterolnya Mungkin Konsumsinya Tidak Sebanyak Dari Orang Yang Sebelumnya Dan Dislipedia Yang Sekunder Itu adalah Kebanyakan Kasus terjadi Karena Pola Hidup Kenapa Sekarang Kasusnya Cukup Tinggi Terjadi Di Usia Dewasa Muda Baru Selesai Tinggi Ini Pola Bekerja Bekerja Terlalu Berlebihan Terlalu Berlebihan Sampai Tidak Kenal Waktu Tanya Kenapa Kasus Cukup Banyak Sekarang Karena Ada Ibu Dan Bapak Sekalian Anak Kan Jenis Pekerja Ada Atau Life Tic Ordenan Sebagainya Mengetahui Bukan Tetapi Ada Perubahan Dalam Bekerja Yang Menjadi Merubah Pola Hidup Secara Umum Mengubah Pola Tidur Secara Umum Jadi Anak-anak Muda Ini Kondisi Kolesterolnya Akan Berubah Lalu Kemudian Akan Menjadi Bih Tidur Bukan Orang-orang Yang Zaman Dulu Kedua Makanan Bawah Konsumsi Konsumsi Makanan Yang Terlalu Banyak Digoreng Terlalu Banyak Makanan Instan Terlalu Banyak Makanan Makanan Cepat Saji Itu Enak Enak Dikonsumsi Juga Kita Pesan Di Komer Ya Gampang Banget Sekarang Bisa Pesan Online Makanan Tetapi Maksud Berimini Terlalu Efek Pada Kolesterol Yang Tinggi Terus Gaya Hidup Yang Ketiga Adalah Kurangnya Gerak Aktifitas Aktifitas Karena Dari Pola Kerja Yang Sudah Mulai Berubah Mungkin Sudah Lebih Banyak WFH Di Rumah Lebih Banyak Duduk Mengalami Ini Benarnya Karena Kalau Udah Di Rumah Kerja Di Rumah Enggak Bolak Balik Gitu Ya Di IG Kalau Terjadi Keluar Nah Itu Harus Sebenarnya Agak Sedikit Bergerak Harinya Kalau Enggak Ya Memang Akan Beresiko Untuk Terjadi Dislipidemia Pola Hidup Yang Berikutnya Pola Hidup Yang Keempat Berarti Ya Itu Adalah Merokok Jadi Nyambung Tadi Dengan Fakta Bahwa Rokok Itu Memang Akan Meningkatkan Resiko Terjadinya Dislipidemia Pada Anak-anak Zaman Sekarang Rokoknya Mungkin Tidak Kayak Rokok Orang Tua Tapi Ternyata VAPE Itu Juga Bisa Meningkatkan Resiko Terjadinya Dislipidemia Bagaimana Kalau Kita Ternyata Ngalam Cek Tadi Kolesterol Total Kita HDL LDL Triglycerid Kita Ternyata Meningkat Atau Ternyata Bagaimana caranya Untuk Mengobatinya Ada Beberapa Caranya Yang pertama Yaitu Perubahan Makan Jadi Diet Kita Kemudian Bergerak Lebih Aktif Ada Eksersisnya Dengan Cara Perubahan Diet Dan Eksersis Diharapkan Menurunkan Dan Akan Menurunkan Juga Resiko Penyakit-penyakit Yang terjadi Dan Tadi Menyakit-penyakit Merokok Oke Sebelum Saya mau Bahas Sedikit Mengenai Lemak Jadi kita Kadang Oh Tadi Dokter Arum Makanan Junk Food Makanan Yang Mudah Dipesan Makanan Instant Yang ada Di pasaran Itu Bisa Menimbulkan Dislipidemia Kenapa Bisa Menimbulkan Dislipidemia Terus Makanan Apa Aja Yang Ternyata Mengalami Dislipidemia Atau Kolesterol Yang Tinggi Yang Pertama Adalah Lemak Dari Trans fat Atau Lemak Trans Ini Ibu Dan Bapak Sekalian Biasanya Terkandung Dimana Kue Jadi Roti Pie Crackers Biskuit Itu Biasanya Mengandung Lemak Trans Yang Cukup Tinggi Atau Kudapan Nah Ini Tadi ya Kalau kita Bicara Kenapa Pola Kasusnya Menjadi Ke Anak Anak Muda Sekarang Coba Makaroni Makaroni Yang Pedas Tapi Isinya Cuman Makaroni Sama Bumbu Taburnya Aja Atau Kemudian Goreng Basreng Dan Sebagainya Itu Ternyata Bagian Dari Makanan Yang Mengandung Lemak Kita Hiring Lalu Makanan Yang Digoreng Dengan Mek Yang Sangat Sampai Terendam Semuanya Disebut Sebagai Deep Fried Itu Contohnya Yang Paling Gampang Adalah French Rice Jadi Kentang Goreng Kentang Goreng Kalau Misalnya Kita goreng Di rumah Sendiri Biasanya Kita Minyaknya Juga Gak Yang Banyak Banget Karena Sekarang Minyak Juga Cukup Mahal Di luar Kita Gak Tahu Minyak Yang Digunakan Apa Minyak Yang Digunakan Seberapa Banyak Maka Itu Akan Bisa Dipastikan Mengandung Lemak Trans Yang Sangat Banyak Dan Lalu Mengenai Ini Makanan Bentuk Diferose Tentang Konsum Olah Lagi Atau Kita Panasin Lagi Pada Kondisi-kondisi Pasien Yang Mengalami Dislipidemi Ini Salah Satu Cara Untuk Mempertahankan Bentuk Mempertahankan Supaya Dia Tetap Enak Dikonsumsi Pada Saat Di rumah Kita Itu Dengan Cara Salah Dengan Cara Digoreng Atau Kemudian Ditambahin Lemaknya Ditambahin Lemaknya Lebih Banyak Supaya Lebih Lama Untuk Disimpan Makanan Makanan Yang Disimpan Di dalam Atau Dibentuk Sebagai Frozen Food Itu Salah Satu Makanan Yang Harus Dihindari Ketika Kolesterol Kita Tinggi Atau Kita Mau Mencegah Supaya Kolesterol Kita Tidak Tinggi Terus Penggunaan Margarin Itu Juga Berpengaruh Untuk Meningkatkan Lemak Trans Nah Ini Terus Kita Sebenarnya Bisa Pilih Lemak Yang Baik Seperti Apa Yang Pertama Kita Bisa Lihat Dari Unsaturated Sama Mono Unsaturated Namanya Agak Panjang Atau Kita Singkat Sebagai Pufa Mufa Mufa Sudah Meliti Itu Contohnya Dari Minyak Jagung Atau Minyak Biji Bunga Matahari Sementara Kalau Mufa Itu Contohnya Dari Minyak Zaitu Spinut Oil Sistem Oil Terus Alpukat Dan Kacang Kacangan Ini Adalah Jenis Lemak Yang Bisa Kita Konsumsi Dengan Bija Efek Yang Untuk Tubuh Kita Sementara Yang Satunya Saturated Fat Contohnya Dari Tumbuhan Yang Paling Banyak Itu Dari Minyak Kelapa Ada Minyak Sayur Ada Di Rumah Rumah Kita Itu Sebenarnya Kalau kita Gunakan Dengan Baik Secukupnya Itu Masih Kalau Misalnya Santan Santan Itu Juga Masuk Di Dalam Vegetable Fat Jadi Kita Gunakan Dengan Yang Tidak Yang Meningkatin Kolesterolnya Jadi Tinggi Banget Bisa Kok Masih Gunakan Masih Cukup Sehat Terus Animal Fat Ini Juga Ketika Kita Bisa Konsum Silijak Yang Bermanfaat Untuk Tubuh Kita Yang Trans Fat Ini Biasanya Masuk Golongan Makanan Yang Diproduksi Atau Diproses Terlalu Berlebihan Biasanya Disebut Sebagai UPF Proses Sudah Diubah Digang Digoreng Lagi Dikemas Lagi Terus Kita Goreng Lagi Nah Itu Sudah Banyak Dan Itu Untuk Kita Hindari Ini Untuk Jenis Dislipidemia Yang Primer Ini Contoh Contohnya Apa Yang Dihindari Makanan Seperti Ini Apa Yang Perlu Dikonsumsi Makanan Seperti Ini Terap Untuk Dislipidemia Dislipidemia Itu Prinsipnya Adalah Kurang Lebih 7 Sampai Dari Dua Mengurangi Asupan Kolesterol 300 Miligram Perhari Terus Mengganti Makanan Sumber Kolesterol Dengan Makanan Alternatif Mengkonsumsi Yang Padat Gizinya Jadi Secara Gizi Vitamin Mineralnya Oke Tapi Dia Bisa Punya Efek Melindungi Jantung Kita Terus Menghindari Tinggi Kalori Yang Diproses Terlalu Banyak Mengkonsumsi Suplemen Yang Dapat Menurunkan Kadar Lipid Jadi Memang Suplementasi Itu Kalau Untuk Maksudnya Oh Gak Mau Konsumsi Suplemen Kalau Di Dalam Terapi Nutrisi Medis Itu Memang Bagian Dari Terapi Karena Punya Efek Yang Bagus Ketika Antara Diet Sama Konsumsi Suplemen Dibandingkan Misalnya Hanya Diet Saja Terus Tentu Mengurangi Berat Badan Dan Meningkatkan Aktivitas Prinsip diet Buat Dislipidemia Adalah Tadi ya Mengkonsumsi Makanan Yang Rendah Lemak Apakah Layar Saya Hilang Iya Blank Putih Coba Sebentar Dia Hilang Sebentar Mungkin Kepencet Kali Dok Iya Kayaknya Sering Sinyal Mungkin Ya Yusana Family Sambil Nanti Menunggu Dokter Arum Ya Setelah Q&A Ya Jadi Bapak Ibu Semua Boleh Bertanya Seputar Dengan Tema Kita Malam Hari Ini Jadi Disiapkan Pertanyaannya Di Chat Ke Saya Dan Tentu saja Masih ada Kesempatan Buat Bapak Ibu Untuk Mengajak Timnya Untuk Menjadi Yang Pertama Mendengarkan Malam Hari Ini Kira-kira Ada Fantastic Booster Apa Yang Akan Diberikan Yusana Di Akhir Pekan Di Bulan Juli Oke Saya Buka Yang Baru Dulu Deh Maaf Ya Ibu Dan Bapak Sekarang Lagi Terus Serunya Makanan Enak Semua Betul Makanan Yang Semua Dok Ya Harus Makanan Makanan Cepat Saji Makanan Makanan Berlemak Kadang-kadang Hindari Dok Betul Betul Emang Teorinya Mudah Tapi Kalau Dilaksanakan Mungkin Agak PR Ya Ibu Dan Saya Coba Share Screen Lagi Oh Ada 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 Iklan Wah Kita Punya 74 Partisipan 70 Partisipan Malam hari ini Ayo Ditambah lagi Diajak lagi Seluruh timnya Diajak lagi Seluruh timnya Ya Betul Oke Saya Lanjutin Lagi ya Mbak Cuka Silahkan Prinsip diet Atau Prinsip makan Untuk Disleep Kedini Ini Sebenarnya Kalau Dibaca Simple Ibu dan Bapak Sekalian Kalau Dibaca Tapi Saya Paham Bahwa Petata Laksananya Di Lapangan Di Rumah Tentu Ada Tantangannya Yang Ya Cukup Cukup Besar Karena Sekarang Pola Makan Atau Makanan Yang Ada Di Sekitar Kita Tentunya Makanan-makanan Yang Memang Mudah Didapat Dengan Cara Digoreng Tapi Kita Coba Mengkonsumsi Makanan Yang Rendah Lemak Jenuh Tinggi Lemak Tidak Jenuh Dan Terutama Kita Pilih Makanan-makanan Yang Mengandung Asam Lemak Omega 3 Serta Tinggi Serat Lalu Membatasi Konsumsi Makanan Yang Mengandung Tinggi Kolesterol Yaitu Tidak Lebih Dari 300 Tadi Yang 250 Atau 300 Terus Sumber Makanan Yang Mengandung Kolesterol Tinggi Adalah Yang Paling Banyak Sebenarnya Ibu Bapak Sekalian Jeruan Besok Nih Kalau Mau Konsumsi Daging Sebenarnya Kalau Masih Dagingnya Masih Aman Sebenarnya Untuk Jeruan Tapi Jeruannya Nanti 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 Di Skip Terus Terus Termasuk Di dalamnya Ada Otak Atau Kulit Ayam Atau Kemudian Kuning Telur Itu Makanan-makanan Tinggi Kolesterol Terus Coba Untuk Diet Atau Mengkonsumsi Buah-buahan Sayuran Produk Susu Yang Rendah Lemak Rendah Natrium Lebih Ini Contohnya Kemarin Kita Mungkin Sudah Pernah Bahas Mengkonsumsi Sayuran 3-4 Porsi Dalam Sehari Jadi Sayurannya Banyak Nih Bu Dan Bapak Sekalian Terus Buah-buah 2-3 Porsi Sesuai Dengan Tumpeng Gizi Seimbang Jadi Setiap kali makan Gak boleh skip Gak boleh skip Sayuran Sama Buah-buahan Ditaruh aja Ibu dan Bapak Sekalian Satu piring Ada nasi Ada lauknya Tapi sayurnya Sama buahnya Harus tetap ada Gak boleh Gak ada Kalau untuk diet Di stepidemi ini Nah Kita bisa Sebenernya Ibu dan Bapak Sekalian Sesimpel Saya sukanya Daging dok Gak bisa Kalau lauknya Gak ada yang Daging-daging Gimana caranya Ubah yuk Yang tadinya Misalnya Daging Plus Gajihnya Atau ada Yang lemak-lemaknya Itu Kita coba yuk Pilih daging yang Tidak ada Gajihnya Jadi Daging merah Kita ubah Yang tadinya Daging merah Kita ubah Jadi daging putih Dada ayam Contohnya Dada ayamnya Dada ayam juga enak Kok kalau diolah Tapi ternyata Dia tinggi protein Dan rendah lemaknya Terus Ikan Paling enak Konsumsi ikan Sebenarnya Tapi ikan Berbeda dengan Produk seafood lainnya Ibu bapak sekalian Kalau Kata dokter Arum Boleh nih Makan Makanan laut Terus akhirnya Konsumsinya kerang Atau udang Atau kepiting Nah itu Udang kerang kepiting Itu lumayan tinggi Kolesterol Tapi kalau ikan Ikan air tawar Itu termasuk Yang tinggi protein Tapi rendah lemaknya Jadi bisa kita pilih Terus Kacang-kacangan Kacang-kacangan Yang simple Kacang merah Kemudian itu Kacang putih juga ada ya Kalau gak salah Kacang hijau Itu juga bisa dikonsumsi Untuk diet Disilipidennya Terus Mengganti teknik masak Kalau misalnya Waktu itu Oh Saya sukanya sayur dok Tapi Tak bikin bakwan Atau bala-bala Nah itu Ya sayur sih Ibu dan bapak sekalian Tapi Sudah hancur Sayurnya sama Penggorengan yang Digoreng dengan minyak Yang banyak tersebut Kenapa enggak Yang dikit aja Atau kemudian Kita pilih Pancinya Atau wajannya Yang Anti lengket gitu ya Terus minyaknya Paling cuma 1 sendok Atau 2 sendok Terus kita goreng Itu masih Masih enak kok Masih kriuk Tapi gak sebanyak Ketika kita misalnya Wah wajan Tuangin nih dulu Minyaknya banyak-banyak Baru udah panas Baru kita goreng Bakwannya misalnya Seperti itu ya Jadi Mengganti teknik masak Itu ternyata signifikan sekali Untuk menurunkan kolesterol Gak hanya dari pilihan makanannya Tapi mengganti teknik masak Kita panggang juga bisa Kita kukus Mengukus itu Salah satu Teknik masak Yang sehat Dan bisa menjaga Gizinya di dalamnya Terus Membatasi konsumsi minyak Maksimal 5 sendok makan per hari 5 sendok makan Bikit banget ya Tapi lumayan bu Bapak sekalian Kalau minyaknya Cuma 5 sendok makan Dalam satu hari Terus konsumsi garam Maksimal 1 sendok teh per hari Terus Makan-makanan Atau minum Minuman yang mengandung Banyak gula Itu Kalau gulanya Kita ubah Jadi Yuk Sediain nih Ada kacang rebus Atau kita pakai Misalnya Buah Atau ya Kita karbo aja Tapi karbonya pilih Karbo kompleks Ubi Cilembu Ubi Ungu Itu juga bisa Untuk Membantu Asupan dari Karbo kita Tapi tetap menjaga Supaya gulanya Tidak terlalu banyak Dan Mengkonsumsi air Minimal 8 gelas per hari Nah Ini Mengenai Makanan yang tinggi Pada Kondisi Dislipidemia Atau kolesterol Tinggi itu Sangat Bermanfaat Ketika kita Konsumen Yang Seratnya Tinggi Itu akan Membantu Apa ya Bahasanya ya Meluruhkan Kalau Bahasa Bahasa Awamnya adalah Membantu untuk Meluruhkan Si kolesterol Kolesterol Yang berlebihan itu Kayak Diikutin nih Diikutin untuk Dibuang Atau kemudian Diluruhkan Dipecah Karena dari Makanan tinggi Serat tersebut Contohnya Kalau serat itu Sebenarnya ada Dua macam Serat yang Tidak larut air Dan Serat yang Larut air Serat yang Larut air Itu Bisa menimbulkan Efek kenyang Ketubuh kita Tapi Ya dia tinggi 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 Seratnya Jadi Buat guna Untuk tubuh kita Juga Bagus Contohnya Oatmeal Atau 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 Jeruk Atau Ciasit Flexit Atau Kemudian Timun Atau Wartel Sementara Yang tidak Larut air Beras coklat Sukini Brokoli Kacang Apa namanya Sayur Kacang panjang Dan Sayuran Yang Berdoa Banyak Serat Untuk sayur Dan Buah-buahan Untuk Sebenarnya Bisa kita Konsumsi Nah Sedikit Ini Mengenai Kolesterol yang Tinggi Ini ternyata Berhubungan Dengan Kekurangan Vitamin Dan Mineral Tubuh kita Contohnya Ini Banyak Sekali Vitamin Dan Mineral Yang Dengan Kondisi Tapi Yang Berpengaruh Itu Vitamin D Kemudian Asam Lemak Omega 3 Kemudian Dari Seratnya Itu Seliri Vitamin C Juga Bisa Vitamin B3 Juga Bisa Bisa Aduh Aduh Maaf Saya Tidak Jadinya Bapak Dok Sama Bapak Sekalian Omega 3 Contohnya Untuk sumber Makanannya Tadi ya Berarti Dan Sejalan Ibu Sekalian Ikan Laut Kita Bisa Pilih Ikan Makarel Ini Setara Sama Ikan Kembung Jadi Ikan Kembung Kita Pepes Kita Kukus Dengan Bumbu Itu Udah Enak Banget Bu Dan Bisa Membantu Untuk Menurunkan Kadar Kolesterol Kita Atau Kita Ikan Sarden Ikan Sarden Seger Atau Kemudian Yang Itu Seperti Kalau Salmon Berarti Seperti Ikan Bandeng Atau Ikan Pago Bisa Kita Konsumsi Dengan Bijak Tapi Jangan Kemudian Bisa Konsumsi Ikan Bisa Kita Konsumsi Ikan Bandeng Oke Bandeng Misalnya Kalau Misalnya Bandeng Resto Digoreng Otomatis Cara Masaknya Juga Kurang Tepat Dan Justru Bikin Asam Lemak Omega 3 Jadi Rusak Ya Yang Kita Incir Manfaatnya Menjadi Berkurang Atau Tidak Ada Sama Sekali Sementara Kalau Untuk Vitamin D Itu Biasanya Bisa Kita Lihat Kalau Dari Produk Produk Makanan Dari Hewani Bisa Dari Daging Atau Dari Kuning Telur Nah Ini Kan Tadi Dokter Arun Sebutnya Kalau Kuning Telur Ada Kolesterol nya Berarti Kita Bisa Pilih Dari Ikan Ikanan Atau Kita Bisa Pilih Dari Contohnya Seperti Jamur Itu Juga Bisa Dikonsumsi Sementara Kalau Untuk Vitamin B4 Contohnya Seperti Ini Yang Paling Mudah Adalah Kita Konsumsi Labu Jadi Labu Bijinya Labu Itu Ibu Dan Bapak Sekalian Ternyata Punya Kandungan Vitamin B4 Yang Berguna Untuk Tubuh Kita Jadi Jangan Dibuang Bisa Dikukus Lagi Atau Diolah Dengan Makan Yang Lain Terus Magnesium Tadi Salah Satu Yang Mungkin Bisa Berkurang Lalu Berefek Pada Kondisi Dislepedemia Ini Bisa Kita Peroleh Dari Mana Kalau Magnesium Balik Ada Kacang-kejangan Oatmeal Kalau Kita Misalnya Panggang Ubi Kalau Kita Bersihin Sebenarnya Tidak Perlu Dibuang Kulit Kandungan Dari Kulit Itu Juga Punya Vitamin Mineral Yang Bagus Untuk Tubuh Kita Atau Kalau Kita Punya Kesempatan Untuk Memilih Ubi Yang Organik Itu Juga Biasanya Kan Tidak Terlalu Banyak Disemprot Jadi Itu Bisa Kita Konsumsi Sama Kulit Dan Punya Efek Yang Protektif Juga Untuk Mengurangi Dislepedemia Sedikit Ini Yang Terakhir Yaitu Aktivitas Fisik Kalau Sudah Makannya Oke Saya Atur Makannya Dibanyakin Buah-buahan Dibanyakin Sayuran Terus Ganti Tadi ya Daging Merah Sama Ikan Sama Dada ayam Atau kemudian Kacang-kacangan Terus Seluruh Orang Yang Tambah Dengan Aktivitas Fisik Minimal 30 Menit Sehari Ini Berarti Intensitas Sedang Itu Berarti Kalau Ibu Jalan Ibu Dan Bapak Jalan Itu Jalannya Agak Cepet 30 Menit Jadi Jalannya Enggak Jalan Santai Kayak Kita Mau Biasanya Kalau Jalan Santai Kayak Jalan Jalan Kemal Tapi Ini Bayangin Jalan Intensitas Sedang Itu Kayak Jalan Kalau Dulu Pas Jaman SD Ada Jalan Cepet Yang Sampai Pinggunya Rada-rada Bergoyang Itu Ibu Dan Bapak Termasuk Aktivitas Fisik Dengan Intensitas Sedang Ini Kalau Kita Lakukan 4-6 Kali Dalam Seminggu Setiap Hari Kita Bergerak 30 Menit Bisa Turun Berat Badan Bisa Turun Si Kolesterolnya Itu Signifikan Percaya Jadi Sesimpel Ketika Kita Cuma Jalan Cepat Gitu Ya Mungkin Kalau Ibu Dan Bapak Sekalian Sambil Dengerin Musik Atau Sambil Jalan Sama Pasangan Berdua Sambil Cerita Sambil Ngobrol Itu Bisa Banget Menurunkan Kolesterol Kalau Aktifitas Fisik Dengan Intensitas Sedang Kita Juga Bisa Penguatan Otot Seperti Plank Jadi Seperti Push up Atau Plank Sebentar Dilakukan Minimal Dua Kali Dalam Seminggu Itu Juga Bisa Ada Ris Di Atas 35 Tahun Untuk Perempuan Dan Kalau Misalnya Di Atas 45 Tahun Untuk Laki-laki Harus Perhatikan Dulu Status Gizinya Dalam Kondisi Apa Kalau Misalnya Masuk Obesitas Terus Plank Bisa Jadi Justru Tangannya Luka Gak Sehat Jadi Harus Diperhatikan Lebih Mudah Dengan Aktifitas Fisik Yang Intensitas Sedang Oke Terima Kasih Mbak Cikan Ibu Dan Bapak Sekalian Sehat Terima 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 Bapak Ibu Pasti Bermanfaat Sekali Tema Kita Malam Hari Ini Dan Saya Ingin Highlight Memang Yang Paling Gampang Mungkin Dokter Di Saat Itu Kita Lebih Waspada Dengan Kolesterol Tinggi Memang Merubah Pola Makan Pola Makan Menjadi Pola Makan Yang Lebih Sehat Dan Kalau Kita Lihat Tadi Bapak Ibu Semua Dari Ada Satu Slide Yang Dishare Oleh Dokter Arum Bahwa Beberapa Kandungan Yang Bisa Mencegah Untuk Peningkatan Kolesterol Dokter Arum Kalau Yang Saya Catat Koenzim Kemudian Ada Zinc Ada Magnesium Kemudian Ada Vitamin D Vitamin C Dan Juga Vitamin B Kompleks Dan Kalau Kita Lihat Makanan Tadi Yang Sudah Dishare Oleh Dokter Arum Mose Kita Khusususnya Masyarakat Indonesia Itu Semuanya Digoreng Bahkan Kalau Saya Pernah Lihat Jadi Kalau Yang Biasanya Minta Sayurnya Lebih Digoreng Lagi Jadi Itu Sudah Pasti Kurang Sehat Dan Pasti Memicu Kolesterol Tinggi Jadi Kita Mulai Dari Pola Makan Dulu Berarti Dok Pola Makan Kemudian Tadi Kita Dengar Seminggu Seminggu Tidak Sekali Hari Ternyata Dok Harus Setiap Hari Jadi Bisa Menurunkan Kolesterol Secara Signifikan Dan Tentu Saja Kolesterol Kita Normal Maka Beberapa Penyakit Seperti Struk Atau Itu Bisa Terhindari Seperti Sekarang Oke Nah Kalau kita Lihat dari Makanan-makanan Yang tadi Dokter Arun Share Bapak Ibu Semua Tentu Saja Kacang Yang dimaksud Oleh Dokter Arun Kacang Bukan Kacang Goreng Atau Kacang Kolong Apalagi Kacang Atom Bumbu Kacang Atau Bumbu Kacang Jadi Bukan Itu Tapi Kacang Rebus Kacang Rebus Dan Biasanya Dan Biasanya Kita Cara Pengolahan Memang Yang agak Kurang Praktis Yang cepat Aja Mau yang Singkat Aja Contohnya Makan-makanan Fast food Makan-makanan Cepat saji Itu Memicu Juga Jadi Laper Males Bikin Kita Gak Mau Repot Rebus Atau Makan Dada Ayam Tadi Yang Udah Disarankan Oleh Dokter Arun Eh Kita Pesen Makanan Fast food 14 14.045 Atau 14.041 Ya Seperti itu Jadi Ya Begitulah Dan Bapak-Ibu Semua Kalau kita Lihat tadi Banyak sekali Makanan-makanan Yang harus kita Olah Dengan pengolahan Yang benar Nah Tentu saja Kandungan Mikronutrisi Yang terdapat Dalam makanan Tersebut Tidak Memenuhi Kecukupan Gizi Untuk Mencegah Kolesterol Tersebut Jadi Suplementasi Disini sangat penting Ya Dokter Arun Betul Jadi kita Udah Lihat ya Kira-kira Apa saja Yang dibutuhkan Ada Magnesium Dan itu Ada dalam Produk Di sana Kemudian Ada juga Zinc Itu ada Di dalam Produk Visionex Kemudian Ada Magnesium Kecukupan Fit C Dan juga Vitamin B Kompleks Tentu saja Di Sel Sensial Jadi pastikan Anda selalu Konsumsi vitamin Atau konsumsi Suplemen Anda Dengan dosis Yang tepat Untuk Mencegah Salah satunya Adalah Mencegah Untuk Kolesterol Yang tinggi Dokter Arun Karena pasti Makanan yang kita Makan Mikronutrisinya Udah Nggak seimbang Bapak Ibu Semua ya Oke Sekarang kita Saya mau share Beberapa slide dulu Sebelum kita Masuk ke sesi Q&A Mungkin Q&A Sekitar 10 menit Bapak Ibu semua ya Karena kita masih ada Next session nih Yang sangat penting Tentu saja Malam hari ini Kita akan mendengarkan Langsung Kira-kira Apa yang sudah Dipersiapkan oleh Yusana Oke Ya Ini tadi Nah berolahraga Secara teratur Ini penting nih Ternyata Berolahraga Minimal 30 menit Sehari dengan Jalan kaki Nggak perlu repot-repot Nggak perlu Ke gym Nggak perlu repot-repot Yang penting Jalan kaki aja ya Dokter ya Dan ini adalah Olahraga yang Sangat murah Tanpa peralatan Bapak Ibu semua Oke Saya mau update Beberapa Beberapa Event penting Yang pertama ada Mungkin sudah ada Yang bertanya Kita cek dulu Oke Ini ada pertanyaan nih Dokter Arum nih Ini pertanyaannya Bagus banget Ini yang nyalain video Kayaknya kita berdua Doang Boleh kali yang nanti Saya sebutin Namanya yang bertanya Boleh mungkin Kameranya di on dulu ya Mungkin masih lagi pada Sambil istirahat ya Ya mungkin Coba kita cek dulu Oke Nah ada Ibu Dan Lestari Hai Ibu Sudah siap Untuk mengikuti Sampai selesai Oke kita lihat Ini ada pertanyaannya Selamat malam dokter Hai Ibu Agung Selamat malam Ini saya bacakan Salah satu pertanyaan Dari Ibu Agung Yang ada di Bali Tadi dokter bilang Kuning telur itu Kolesterolnya tinggi Saya pernah baca Kalau kuning telur Dimasak tidak terlalu mateng Dan sebagainya Aman dari kelebihan Kolesterol Apakah benar? Yes Silahkan dong Betul Jadi memang Ketika kita Memasak telur Atau Paling simpel itu adalah Bikin telur rebus gitu ya Kalau Kalau di Sunny side up Mungkin agak susah gitu ya Ngaturnya Kalau kita rebus Telur tidak terlalu lama Katakanlah 7 6-7 menit Itu kan Masih ada yang Rani gitu ya Ada yang keluar gitu Bentuknya Kayak Creamy soup Jadi ada Creamy-creamynya Itu Salah satunya adalah Memang menjaga Asam lemak Omega 3-nya Jadi Terus Efek dari Probiotiknya Kalau tidak salah Juga akan Lebih Bagus Dibandingkan Kalau kita rebus Telurnya Sampai Padet gitu Jadi Sampai Mateng Semuanya Itu memang Disarankan Kalau misalnya Kita Konsumsi Telur Ketika kita sudah Paham telurnya Segar Cukup Secukupnya aja Pada sati rebus Tetapi Kalau memang Saat ini Kondisinya Kolesterol kita Tinggi Atau Rada-rada Mepet-mepet Sama ambangnya Baik itu Dari Kolesterol Total Atau kita Kemudian Lihat LDL Sama triglyceridnya Memang Sebaiknya Tetap Konsumsinya Tidak perlu Terlalu Sering Katakanlah Kalau dalam Sebulan Atau Seminggu Kita coba Konsumsi Satu aja Satu kali Dalam Seminggu Misalnya Terus Saya mau Pakai Campurannya Untuk Masakan Bisa Kita gunakan Putih telurnya Aja Ibu Karena putih telurnya Biasanya Kandungan proteinnya Lebih tinggi Tapi lemaknya Lebih rendah Jadi Itu akan Selalu balik Ke Kondisi kita Saat ini Kalau kondisi kita Tidak ada Kolesterol tinggi Kita sudah Check up nih HDL Nya kita Bagus LDL Nya rendah Triglyceridnya rendah Maka Mengkonsumsi telur Dengan cara Direbus Yang sebentar Itu aja Itu betul Nilai Isinya Akan lebih Baik Dibandingkan Kalau kita Goreng Di dadar Atau Dipakai Minyak Banyak Sampai Kering Banget Gitu Nah itu Memang lebih Bagus Direbus Dengan Cara Seperti Itu Semoga Membantu Ibu Semoga Membantu Ini ada lagi Pertanyaan nih Dokter Arung Baik Dada 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 Ayam Rendah Kolesterol Tapi Ada Yang Nyebut Bahwa Daging Ayam Asam Urat Tinggi Gimana Dok Oke Dada Ayam Itu Sebenarnya Adalah Salah Satu Pengganti Atau Ketika Kita Misalnya Oh Saya Mau Mengkonsumsi Daging Daging Nggak Bisa Kalau Nggak Konsumsi Daging Dibandingkan Dengan Daging Merah Yang Diolah Atau Dimasak Maka Kita Bisa Menggunakan Daging Putih Daging Putih Itu Ikan Sama Si Dada Ayam Nah Tapi Kalau Kita Berbicara Mengenai Tinggi Purin Biasanya Kalau Asam Urat Itu Lebih Ke Purin Makanan Yang Tinggi Purin Itu Yang Paling Banyak Tinggi Purin Tetap Dari Masaknya Barengan Sama Kulit Nggak Enak Nggak Kulit Nggak Ada Kriuk Kriuk Nah Itu Akan Tetap Sama Asam Murat Memang Akan Lebih Tinggi Dan Bisa Jadi Kolesterol Akan Tetap Ada Atau Justru Tinggi Tetapi Ketika Kita Mengkonsumsi Dada Ayam Tanpa Kulit Terus Kita Olah Dengan Baik Dada Ayam Daging Sebenarnya Mudah Diolah Kita Marinasi Kayak Kita Marinasi Dengan Bumbu Kering Aja Sebentar Terus Kita Di Grill Atau Di Pan Fry Sebentar Itu Udah Mateng Jadi Itu Akan Lebih Sehat Dibandingkan Kalau Kita Konsumsi Daging Merah Tapi Sebenarnya Gini Nggak Ada Sesuatu Yang Kita Anggap Oh Balik Lagi Superfood Oke Saya Konsumsi Dada Ayam Terus Tiap Hari Enggak Pasti Dengan Pakai Prinsip Gijil Seimbang Itu Akan Baiknya Harus Kita Ganteng Ganti Terus Setiap Hari Kalau Dari Sisi Protektifnya Itu Memang Lebih Bagus Kalau Kita Bisa Konsumsi Ikan Dari Daging Putih Itu Dari Ikan Tapi Ikannya Tidak Digoreng Kalau Digoreng Omega 3 Jadi Bisa Di Pepes Atau Dibikin Kuah Ikan Kuah Kuning Di Lempah Itu Lebih Bagus Lebih Enak Ada Rempah Kalau Biasa Saya Temuin Ikan Udah Digoreng Di Saos Disambeling Tiga Kali Peman